Pandemi virus corona penyebab COVID-19 masih melanda seluruh dunia. Penambahan kasus infeksi virus corona masih terjadi di berbagai negara. Hingga Sabtu 5 Maret 2022 pagi, berdasarkan data World Matters, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 444 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 juta orang meninggal dunia, dan 376,6 juta orang dinyatakan poli. Dilansir dari channel News Asia pada Jumat 4 Maret 2022 malam, Singapura melaporkan ada 17.564 kasus baru COVID-19 yang terdiri dari 17.406 kasus lokal dan 158 kasus impor pada Jumat. Tercatat ada 18 kematian, yang menjadikan jumlah kematian akibat komplikasi virus corona menjadi 1.067. Ini adalah jumlah kematian akibat COVID-19 tertinggi yang dilaporkan dalam sehari. Sejak 16 November 2021. Berdasarkan data dari situs Kementerian Kesehatan atau Ministry of Health, ada 1.678 pasien di rumah sakit, di mana 211 pasien membutuhkan suplementasi oksigen. Sebagian besar infeksi baru COVID-19 di Singapura adalah kasus protokol 2, yaitu mereka yang sehat atau dinilai memiliki kondisi ringan. Di antara kasus yang dilaporkan pada Jumat 4 Maret 2022, 15.139 diklasifikasikan di bawah protokol 2, terdiri dari 15.037 kasus lokal dan 102 kasus impor. 2.425 kasus lainnya dikonfirmasi melalui tes polimerase chain reaction atau PCR, dengan 56 di antaranya merupakan infeksi impor. Dari data yang dipaparkan tersebut, Singapura telah mencatat total ada 803.389 kasus COVID-19 sejak awal pandemi. Mengutip Rutgers pada Jumat, Kementerian Kesehatan Italia melaporkan ada penambahan 38.095 kasus baru pada Jumat 4 Maret 2022. Jumlah kematian harian di Italia naik dari 185 menjadi 210 orang. Italia mencatat total kematian akibat COVID-19 di negaranya mencapai 155.609 sejak kasus perdana pada Februari 2020. Sementara penambahan pasien di rumah sakit dengan COVID-19 mencapai 9.297 pada Jumat. Italia juga merinci jenis pasien COVID-19 yang masuk IGD sebanyak 31 orang, dan jumlah pasien yang menjalani perawatan intensif sebanyak 625 orang. Kementerian Kesehatan Italia pun memaparkan dilakukan 388.836 tes COVID-19. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih.